Pembunuh warga Bandung yang mayatnya ditemukan dalam koper ditangkap. Pelaku pembunuhan RM50, warga Rancasari, yang mayatnya ditemukan dalam koper di kawasan Cikarang, di Ringkus Polisi. Keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Sepupu korban, Anjar Gumilar mengaku sudah mendapatkan informasi penangkapan pelaku dari penyidik Polda Metro Jaya. Kami diberi informasi tadi subuh oleh penyidik kalau pelakunya telah ditangkap. Harapan kami pelaku bisa dihukum sebesar beratnya, ujar Anjar. Menurutnya, hingga saat anak-anak dari korban masih belum sepenuhnya menerima kepergian orang tuanya. Kami, terutama anak-anaknya meminta kepada kepolisian supaya pelaku diberi hukuman yang setimpal, ucapnya. Sebelumnya, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan perempuan yang mayatnya ditemukan dalam koper di kawasan Bekasi. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adek Arisham Indradi mengatakan pelaku ditangkap di Palembang. Tim gabungan Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Poltabes Bandung telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Bekasi, ujar ADRI. Tim gabungan saat ini tengah dalam perjalanan membawa pelaku ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku diamankan di Palembang, saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta, selanjutnya dilakukan pendalaman, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.